Udara beransur ricuh, pedagang di Pasar Palampang Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menolak direlokasi. Mesti demikian, petugas tetap melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki lima. Penertiban pedagang kaki lima di Pasar Palampang, Kecamatan Pangkajeni, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Pedagang menolak pembongkaran yang dilakukan petugas. Mereka tak terima lapak dagangannya dibongkar. Para pedagang kaki lima menyebut, lokasi relokasi yang disiapkan pemerintah setempat sudah penuh dengan pedagang lain. Kami tidak pernah selamat. Kami tidak pernah diganggung. Beliau hanya bilang, jagalah kebersihan. Meski berupaya menghalau, upaya yang dilakukan pedagang tetap tak berhasil. Petugas tetap membongkar seluruh lapak PKL yang berada di sepanjang jalan. Sedikitnya ada 31 lapak pedagang kaki lima dibongkar di lokasi Pasar Palampang. Ini sudah tiga kali kita lakukan, dua kali dalam bentuk pertemuan, dan satu kali secara langsung, yaitu kemarin. Kami dari tim, khususnya riset pemerintah yang menyampaikan dengan hormat, dengan sangat berharap. Mereka lah yang membuka lapak ini sehingga tidak ada kesan, ada penertiban dari pemerintah daerah. Selanjutnya kami memberikan pemahaman bahwa ini bukan pembusuran, tetapi hanya pergeseran. Dalam hati-hati mereka tidak mau dimatikan masalahnya. Karena asis apa di Santu Dura hadir, pemwakil Kepala Dinas Perdagangan, itu akan diakomodir di Pasar Duran Kedua. Meski sempat ricu, suasana akhirnya bisa diredam. Tak ada korban luka dalam peristiwa itu. Dan relokasi pedagang pun tetap dilakukan. Asis Hamid, Kompas TV Pangkep, Sulawesi Selatan.